Halo sahabat Femina, ketemu lagi dengan saya Isyana Ati Ningmas, jurnalis Boga Femina. Nah hari ini saya sudah berada di Sweet Troop Baking Studio. Saya akan menemani Anda sekitar 45 menit ke depan di acara Femina Live Food 911 Kitchen Secret. Nah ada pepatah yang berbunyi selalu ada jalan untuk mereka yang berusaha. Nah ini bukan hanya sekedar kata-kata mutiara saja, tapi di masa-masa seperti ini memang itu benar adanya. Nah walaupun banyak yang merasa kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata ada orang-orang yang justru masa sulit ini adalah masa yang membawa berkah. Salah satunya adalah Sweet Troops Baking Studio ini. Nah berawal dari Iseng, ternyata roti yang ia buat justru viral dan laku keras. Nah hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ide food business bersama Livian K. Panessa, yaitu pemilik Sweet Troop Baking Studio yang belakangan booming karena Korean garlic cheese bread buatannya. Nah nanti kalau ada yang mau tanya-tanya seputar Korean garlic cheese bread atau ide business, boleh silakan langsung tulis di kolom komentar. Nanti Mbak Min kita yang ada di sana akan mengumpulkannya dan kita akan berusaha menjawabnya di tengah acara Mbak Demo Masak atau di akhir acara. Nah kita untuk pemirsa ketahui juga Livian K ini adalah pemenang kedua dari lomba membuat kue ulang tahun Femina yang beberapa tahun lalu pernah kita selenggarakan. Nah sekarang dia memiliki usaha sendiri dan ada di belakang sana, kita langsung ketemu dengan dia yuk untuk berbincang-bincang. Nah aku pakai maskernya ya. Ayo, ayo. Hai Livi, abang-abang. Halo, baik-baik. Udah lama kita gak ketemu ya. Iya udah. Rakyun kayaknya tiga tahun lalu ya. Nah ini kemaren aku lihat Instagram kamu dan ternyata di masa ini Korean garlic cheese bread mau yang itu. Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu ya. Gitu. Ini bisa ceritain gak sih gimana mulanya bisa menelurkan Korean garlic cheese bread ini? Nah sebenarnya untuk yang Korean garlic cheese bread ini tuh udah lama ya. Itu dari akhir tahun lalu 2019 di koreanya negara asalnya ya. Cuman boomingnya di Indonesia tuh baru-baru ini. Jadi aku lama kali liat nih tuh di Youtube. Di Youtube. Bilang apaan? Karena bentuknya kan eye catching ya. Emang harus melting-melting. Setelah akhirnya research, 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 research. Eh, baru bikinnya sekarang. Gitu. Oke. Kita langsung bikin aja kali ya biar bisa dilihatin gimana cara. Ini tadi apa yang udah dimasukin di sini? Nah ini gampang banget. Jadi untuk Korean garlic cheese bread ini terbagi menjadi tiga tahap. Yang terpaka kita kena kita pasti bikin adonan rotinya dulu. Karena benarkan perlu proofing ya. Jadi kita bikin duluan baru nanti si fillingnya dan yang terpaksa garlic butter sauce. Nah di sini untuk bahan A aku ada tepung high protein flour, tepung protein gigi atau biasanya tepung roti. Dicampur sama gula pasir dan ragi instan. Gula pasir dan ragi instan ya? Jadi langsung. Untuk dish raginya itu sendiri terserah mau pakai yang mana. Karena kan ada yang sukanya yang pakai sourdough. Oh iya. Kalo aku di sini bencuknya pake ragi instan aja. Lagi instan aja. Lebih mudah juga ya. Lebih rancas. Lebih rancas. Oke. Dan pengerjaannya kan juga lebih cepet ya. Kalau sourdough kan agak musik luantai. Nah ini biasa kita mixing aja. Mixing sebentar aja. Supaya apa? Supaya raginya itu nyapur. Gak jadi satu stop. Oke. Nah udah kayak gini ya langsung. Kita masukin sih bahan cair. Bahan cair sama lah. Kayak resep roti. Pada umumnya. Kalo misalkan pemirsa dirumah juga udah punya. Apa? Jago bikin roti buatannya. Dia bisa juga pakai. Boleh. Gak masalah. Yang males. Boleh pakai bergerban. Beli di supermarket. Betul, betul, betul. Ya. Oke. Nah itu idenya. Ide yang bagus itu. Kalo dirumah mau bikin buat sendiri. Bisa juga ya. Sedangkan bikin roti ribet ya. Gampang. Cuma lama. Nah ini bahan cair gampang banget. Susu cair, air putih, dan telur. Susu cair, air putih, dan telur. Oke. Oke. Ini kita kocok aja. Asal buat ini aja breakdown dia punya. Si kuning telur yang lainnya ya. Langsung. Kita taruh nih semua. Semisal gak mau pakai full telur, mau ganti semua kuning telur juga boleh. Oke. Yang penting gramannya aja yang kita ikut. Itu berpengaruhnya di teksturnya jadi lebih apa? Lebih ring. Karena kan kuning telur itu fatty. Ya. Masih lebih burih. Lebih. Rasanya lebih ke arah kayak bludr. 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 Warna itu masih jadi lebih kuning. Buning ya. Ini tinggal kita ambil. Sama seperti resep roti pada umumnya. Harus kita urunin sampai diakali. Sampai penukaannya. Supaya aku cuman mengaktifkan gluten yang ada di tepung. Oke. Kalau pengen olahraga bisa. Boleh. Satu resep masih oke. 250 tepung masih oke. Sekilo kayaknya udah ada. Oh. Hasilnya pun pasti akan. Bintu bagus. Oke. Nah ini kita walaupun pakai. Tapi kita harus siap terhatiin. Ini kalau gak bantu di sini ya gak akan turun. Jadi tetap harus di sini ya. Karena kalau dibiarin aja gak bakal. Gak bakal nyur. Karena standing mixer tuh. Ngebelinnya gitu ya. Suka pinggir-pinggirnya. Terdapat ya. Kita bantu aja. Yang penting pengelam aja. Jangan sampai spatulanya kena si. Dohuknya. Bantu. Seperti biasa. Kalau susunya gak perlu dingin kah? Gak perlu. Karena disini aku ruangannya asli. Ruangannya asli. Berarti kalau misalkan dirumah. Ruangannya asli. Sebaiknya sebaiknya dingin. Temur dingin. Supaya apa. Supaya raginya gak aktif dulu. Itu yang biasanya ditanya-tanya oleh pemirsa di rumah itu sih. Perlu pakai INS gak? Perlu pakai apa? Kalau misalkan ruangannya sudah dingin seperti di studio ini. Gak masalah gak pakai. Gak masalah. Jadi untuk masalah dingin atau tidak. Tergantung dari environment season kita. Oke. Ya. Harus diingat ya itu pemirsa ya. Nanti kalau di rumah terlalu panas. Ya harusnya juga gak maksimal ya. Ya. Karena kan untuk tahap yang pertama ini. Kita maunya tuh bulenin. Aktifin glutennya bukan aktifin lagi. Maksudnya kita gak mau adonan kita anget. Oke. Cuman kalau ruangan kita udah dingin gak masalah pakai gluten terakhir. Jadi yang pertama adalah aktifin glutennya ya. Ya. Karena untuk roti penting banget untuk aktifin glutennya. Supaya rotinya kokoh. Karena nanti kalau rotinya gak kokoh. Pas kruping. Ada karbondioksida. Nanti dia kolet. Nah ini tepungnya tepung protein tinggi. Boleh sebut sekarang? Nanti gak boleh ya. Tepung Jepang protein tinggi pasti udah pada tau deh. Oke. Nah ini kan tadi aku ngobrol sedikit sama Lilian. Kalau pakai tepung Jepang yang ini. Itu agak sedikit tricky. Kemarin juga ada beberapa. Ada beberapa temen yang bertanya. Kok dia gak pakai tepung Jepang ini. Adonannya kurang bagus gitu kan ya jadinya. Oke. Tipsnya adalah. Kurangi sedikit kadar airnya ya. Jadi sebenarnya untuk pembuatan roti. Karena kan kita masing-masing. Ada yang suka brand A, brand B, brand C. Oke. Nah setiap merek tepung tingkat penyerapan airnya berbeda-beda. Nah ada isi kalau kita bikin roti. Jangan ikutin pluk-pluk besetnya. Kita tuangin dulu. Biasa aku kurangin 10-15 ml. Nanti aku lihat. Kalau misalnya dia masih banyak tepung kering. Baru aku tambahin semua. Oke. Oke. Ini kita terus lihat ini ya. Adonannya ya. Ini perlu diperhatikan kalau kita pakai standing mixer. Kadang adonannya itu cuma menguter-muter di pinggir. Nggak keambil di dough hooknya. Jadi ini biasa aku matikan. Adonannya aku tempelin ke dough hooknya. Supaya apa? Supaya adonannya nyangkut. Tuh. Jadi kembali lagi walau kita pakai mesin harus pintar-pintar makanya. Oke. Nah ini kita ulangi walau dia 15 menit. Tipnya bisa pakai speed medium high. Sampai dia saling. Oke. Kalau tadi yang kurang terdengar. Ini ngulainnya sekitar 15 menit di medium high. Oke. Dan yang terakhir bahannya tadi aku lupa tau. Ada butter dan garam. Butternya itu rungcan mixer itu? Ya. Harus rungcan mixer. Karena apa? Karena kalau butternya itu masih dalam wongkahannya keras. Kita campurin ke adonan yang top. Dua bahan yang berbeda nggak akan bisa nyangkur secara maksimal. Dan kenapa butter dan garam aku taruh di belakangan? Karena garam dan butter itu bisa menggambu penumpukan kecil. Oke. Makanya ini kita taruhnya di akhir. Nah ini kayak tadi nih. Biar nggak nyakut. Tematin lagi. Cuma nggak keliatan ya. Dia udah lebih smooth dibandingkan tadi yang pertama. Cuma masih kasar. Bentar lagi aja. Nah untuk tipe roti yang aku pakai. Emang dia lebih ke arah yang wet. Yang wet. Lebih wet. Makanya walaupun aku pakai. Ini masih elak mental. Cuma nggak masalah. Kita jangan patokannya. Adonannya mesti sampai nggak lengket di tangan. Karena beda tipe roti. Beda penanganannya. Yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting permukaannya sejuk. Oh. Kalau aku patokannya gitu. Karena kalau kita bikin roti yang tipe seperti ini. Kita tungguin dia nggak lengket. Jadi dia digabakan ya. Tipenya wet. Oke. Jadi. Dough roti itu ada beberapa tipe ya. Ada yang wet. Terus ada yang tadi nggak lengket. Biasa kalau yang bergerban. Dia lebih. Bukan dry. Yang apa ya. Lebih. Kayak fondant gitu ya. Gak terlalu. Lebih padat lah. Lebih padat. Bukan dry fondant. Kalau ini kan aku pegang tadi. Masih. Kayak moci gitu ya. Ini. Ini kita biarinin aja. Mbak Nana mau. Sendari batu lapu. Boleh. Sendari kita nunggu adonannya jadi. Kita masuk kecil ya. Oh ya. Mbak Nana boleh bantu aku masukin cream cheese-nya dulu. Oke. Untuk bahan isiannya ganteng. Cuma tiga bahan pertama aja. Masuk kecil ya. Lihat semua langsung masukin. Lalu. Kita mixin dulu. Supaya apa? Supaya kita mau breakdown cream cheese-nya. Karena cream cheese-nya kan padat ya. Jadi mau kita breakdown. Supaya dia smooth. Nah. Sekali lagi untuk cream cheese-nya kita pakai yang padel attachment. Beda ya. Kalau yang tadi roci kita pakai dulu. Nah. Jadi harus disesuaikan peralatan dengan. Apa yang mau kita bikin. Oke. Nyalain aja. Atau nge-breakdown aja. Krim dengan gula pasir. Oke. Ini gula pasir. Kalau mau diganti yang lain. Ini gue bawa ke manis lain. Kalau yang madu boleh. Madu boleh. Oke. Ada juga aku lihat yang pakai gula halus. Itu juga boleh. Cuma aku prefer lebih ke gula pasir. Manisnya tuh beda gitu. Kalau gula pasir ya. Kalau gula halus. Terus ada membelinahnya juga ya. Iya. Kadang-kadang ada campurannya. Terus ada kayak. Mungkin. Ada orang yang ngerasa. Ada after taste-nya agak pahit. Atau biasa gitu ya. Iya. Makanya aku suka. Pakainya di gula pasir. Cuma kalau gula pasir. Mesti kita aduk dulu. Iya. Supaya butiran granulasinya itu. Larut. Nanti kira-kira udah setengah lalu. Boleh langsung masuk ke manis. Masukinnya bareng-bareng. Atau langsung aja. Atau sedikit-sedikit. Iya. Langsung aja. Jadi sebenarnya kalau. Bikin cream cheese ini. Gak perlu pakai mixer sih. Kalau usah kecil ya. Iya. Pakai tangan whisk aja. Jangan masalah kok. Ini cukup segini apa kurang. Oh boleh langsung masuk ke semuanya. Oke. Masuk ya. Masuk. Masuk. Masuknya. Sekarang laba-laba. Kalau yang lebih resep harus gitu. Semuanya masuk. Karena itu kan part of the recipe ya. Sudah disimbang. Oke. Nah untuk awal-awal pasti kelihatannya kayak masih apiknya putih Cuma biarinin aja, let it be mixture more Nanti dia akan smooth sendiri Mas seperti biasa, namanya pake mixer Sekarang dimasih mistrik Oke, karena ada bagiannya Jadi kita ngajep ya, mistrik supaya lebih tinggi Setelah di tutupnya Oke, boleh bantu mistrik dulu Lalu Berarti ini semuanya harus dikebawah ya Nah ini yang ada rotinya udah kelihatan halus ya Oh iya Nah dia kalo udah, aku bilang sih ini 80% palis Jangan sampe 100% Karena kita masih masukin susu kisipnya Ini sampe 100% nanti kita masukin batter Dia jadi over kneading Takutnya over kneading kalo kita pake mesin Kalo pake tangan sih gak pake over kneading Kalo over kneading nanti jadinya seperti apa? Routinya keras Karena bulutannya terlalu kokos Ini langsung masuk ya Butter dan garam juga Oke Oke Baru nanti kita rukulannya ini sampe 100% Oke Ini kita nyalain lagi Kaling bentar aja udah Oke Oke Ini aja Kalo masih ada butiran sedikit It's okay ya Karena kan masuk oven juga nanti dia akan saya sendiri Oke Berarti gak perlu khawatir kalo misalkan masih ada butiran-butiran mesut ya sahabat semina Karena nanti akan proses oven lagi Gulanya juga akan larut lagi ya Yang penting dia teksturnya udah kayak mayone Kayak mayone Kayak mayone Kue Sudah ada Apa namanya Alatnya gak masalah Mungkin Banyak juga gak masalah Ini problemnya kalo pake mixing Bawahnya Masih Masih ada ini ya Nempel Kita bantu tangan aja Mau pake hand mixer Khususnya gak apa-apa Gak usah ini Karena sebenernya kan ini Bukan mau ngembangin Cuma nyambur doang Ini kalo ada piping bag yang gedean boleh Cuma ada Kurang lebih aja Nanti yang ini baru-baru mesin lagi Cuma jaringin aja Sekarang disini Untuk nanti sampai kita terus Semisal Gak punya piping bag Masih biasa gitu ya Ini harus masuk ke kulkas atau gak? Kalo merasa ininya terlalu soft Boleh dipukasin bentar Supaya pasti gak piping Gak Bentuknya pun juga lebih cantik Oke Cuma ini karena ruangan masai Sekali lagi Jadi gak apa-apa Nah ini kelihatannya Adonan rotinya Udah mau mulainya ukur Oke Kita tunggu mas Kita 2 menit lagi Iya oke Jadi Memang supaya efektif Yang itu Ngadon Yang ini juga langsung dipersiapkan ya Ya biar cepet Oke Nah yang terakhir Boleh bantu aku Itu Angsaltut butter Saltut kenari Oke Angsaltut butter ya Ini angsaltut butter Boleh minta Iya Terimakasih Mau pakai saltut juga gak masalah Dan biasa Banyak yang nanya Mau pakai margarin Boleh gak? Boleh Boleh aja Cuman Namai margarin dan butter pasti tastenya Margarin kalah Yang bingung Yang bingung Margarin dan butter bedanya kah Bedanya itu dari pandungannya Satu Pakai nabati Satu lagi Dan wangi Wah ini kita bantu scrape aja Ini udah mau bentar lagi nih Bentar lagi nih Nah ini dicampur dengan apa Ini aku mau lelehin dulu Oh ini lelehin Ini kita lelehin aja microwave Jangan sampai meletup-meletup Cukup sampai cantik Iya Kalau meletup-meletup Nanti lemaknya tetap kita 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 Yang jelas Yang jelas Solidnya Oke Ini sudah jadi Bentar lagi Bentar lagi Bentar lagi Bentar lagi Oh ya memang dia Ininya lebih Soft Iya Ini Ini sudah jadi Bentar lagi Jadi nanti hasilnya lebih penting Biar apa Cukup seperti ini Nanti boleh bantu diaduk Bantu Aduk lagi ya Ini pemirsa Jadi Eee Lemaknya masih nyatu Tidak terpisah Nanti kalau nyatu jadinya kayak gini Ya Diasa di Indian Indian food ya Oke Oke Nah kalau udah Gampang banget Untuk bikin gelesia food Semua masuk Bawang putih Dan semangisnya Satu lagi pakai madu Pakai madu Pakai madu ya Enggak mau pakai madu Gak apa-apa Cuman kalau madu ada distinct flavornya Aaaa Kalau mau pakai gula Enggak pakai madu Enggak masalah Gak masalah Dan madunya harus original Jangan beli yang Ada rasa jeruk Ada rasa jahe Ada rasa jahe Nanti rasanya gak karuan kan Madu sukanya juga banyak Banyak banget Tapi gak usah cari yang import Yang lokal lain Yang lokal bisa Karena apa Karena kalau yang import Wanginya terlalu strong Dan ada aftes Apa ya Aftesnya ya Oh Kalau yang lokal gak terlalu strong Jadi lebih cocok sih Buat resep ini menurut aku ya Oh Dan bawang putih Bawang putihnya ini cukup Diparut aja ya Aku cincang Cincang arut Oke Oke Wow Jumlahnya banyak Ini banyak Ini nanti satu resep ini jadi berapa? Jadi 4 bang Jadi 4 bang Kurang lebih kalau udah matang Ukurannya sekitar 13 cm ya Oh Lumayan 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 gede Nah ini kita aduk aja Dan untuk jumlah gramasi dari butter Extraed butter Bawang putih sebenarnya selera Oh iya Mau lebih serang ya ditambahin Mau lebih mau dikurangin Iya Jadi semuanya dimasukin sini ya Terakhir baru si telur Telurnya Cuman sebelum masuk telur Dipegang dulu Bateranya panas gak? Kalau panas sakutnya mateng Jadi scramble tea Ini agak anget sih Anget sih sokeh Gak apa-apa Anget gak apa-apa Yang penting zaman yang Apalagi kalau udah minyak misah ya Ini panas banget Orang sampai dikocok lepas aja Jadi sahabat Femina sebelum telurnya masuk Dipastikan dulu si barunya ini gak panas Karena kalau panas Nanti telurnya akan matang disini Gitu Kata Livi Betul Bukan kata saya Nah ini karena aku kalau ngulungin di meja Jadi mejanya aku sempat Ya Biasa aku kalau ngulung roci tuh gak demen pake aras Karena jalan-jalan Jalan-jalan Jadi langsung di meja marble gini aja Oke Pake satu tangan aja sih ngulung Dan kalau ngulung sebisa mungkin pake tangan kita yang bagian sini Jangan dicubit-cubit Karena kalau jari strengnya tuh gak ada kekuatannya Jadi pake kelapa jalan ya Ya Nah ini keliatan ya Dia soft tapi halus nih Serat-serat ya Beda banget Kalau tadi kan kayak masih apa ya Masih kasar banget lah Ya Kuncinya mau bikin roti harus sampai kalis Harus sampai kalis Kalis itu seperti apa ya Smooth seperti ini Kalau biasa di istilah kuliner itu kita pake window paint test ya Gimana itu Kalau window paint Pakein aja gak apa ya Ini kita ambil sedikit adonan Lalu kita tarik kayak gini Sorry ini belum Ini Kita tarik Kita tes Kita buletin dulu Sampai dia elastis Jadi nanti dia transparan kayak gini Biasanya tesnya seperti ini Kalau sudah seperti itu berarti sudah Sudah ready for proofing Cuman aku sih jarang window paintnya Ya yang penting aku ngeliat permukaan dia Udah alus lah ya Udah alus berarti cukup Ini cuman aku bantu tangan Untuk apa Untuk ngulenin bagian yang tadi Misalnya semisal gak 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 Sekalian nanti akan aku rounding Dibuletin ya Dibuletin ya Dibuletin supaya apa Supaya nanti pas proofing dia Cantik Ini aku masukin ya telurnya Boleh ya Tinggal dipocok aja Jadi bikin roti itu sebenernya gampang ya Gampang tapi ya gitu Yang penting udah halus gini udah pasti rotinya bagus jadinya Oke Ini aku aduk biasa ya Aduk kocok Biar kuningnya keluar Kayaknya lebih gampang tapi abis ya Iya betul Ini kita pake Bikinnya porsi kecil ya Supaya apa Supaya lebih cepet aja sih Kalau kita bikinnya porsi gede kan lebih lamar Nah ini langsung aku taruh di mixing bowl Untuk kakak untuk topik Terus ya Terus ya mau ditutup pake klingrek boleh, kling basah boleh, kalo ini kebetulan udah dapet sama lid ya jadi kita tutup gini, langsung taro di tempat yang lembab, yang humid supaya raginya akus biasa kalo misalnya ruangan itu ga humid, boleh taro di dalam oven oven dalam kandang mati atau microwave inget ya, ovennya jangan dinyalain iya, dinyalain mateng nanti, biarinin aja nah ini proofing yang pertama, kita satu jam satu jam, sampe dia double in size oke, ini nanti di edit, kita akan sudah jadi, sejam kemarin ya terbalasan waktu jadi nanti udah ada yang sudah jadi nah ini glove harus kita ganti ini jadinya memang tentel kayak gini karena ada tulurnya jadi kalo yang bingung nanya, tulurnya itu fungsinya buat apa? supaya grease nya itu pas dituang ga geleret biar lebih nempel karena kan fungsi telur itu salah satunya untuk binder ya ya, mengikat ini kita pake bulu-bulu nanti Mbak Nana boleh pake buat bantu apa? bantu kita belah 6 roti yang udah jadi oke, bantu belah 6 roti yes dan nanti aku udah ada roti yang udah jadi eh, megalnya pake tangan kiri ya? iya, roti yang ini tangan kiri nah ini kurang lebihin nanti yang udah jadi rotinya setelah kita bulatin dan kita panggang wow, lumayan gede ya? lumayan gede ya? jadi, setelah tadi proofing 1 jam itu langsung dipanggang kita kepesin dulu kita timbang 1 korsi gini biasa sekitar 120 gram udah adunan mentah ya? kita bulet-buletin baru kita tunggu 30 menit lagi untuk proofing kedua baru langsung masuk oven masuk oven di suhu 180 gajat celsius kurang lebih 20-26 menit tergantung ovennya oke jadi kalo oven memang tricky sih ya lihat ini ya Allah cantiknya macam bulat itu pantat bayi nah ini tips dari aku kalau sama roti harus pake yang seri date night ini memang khusus buat memotong roti ya pemirsa ya jadi ada geriginya ada geriginya karena kalo gak pake yang gerigi kayak gini nanti pas kita potong rotinya gak bisa kepotong cantik adanya ambles dan kalo motong kayak gerga? gerga ji jangan di jangan kepotong wetar nah ini potong blanem aja blanem gampang jangan takut putus ya karena apa? karena dibawahnya kan kita udah ada crushnya jadi dia full oh gitu jadi gak apa-apa sampe bawah aja sampe bawah tapi kan dia gak putus karena dia ada sih lapisan ini asal jangan disret jangan sampai itu pasti potong nah untuk blanem kita bagi dua seperti ini lalu kita putar sedikit kita bentuk uruf X oke keliatan ya yes baru yang terakhir memanjang karakter seperti ini oke nah sebenernya untuk belahnya mau belah berapa terserah ada yang belah 4 ada yang belah 8 cuma for me 6 paling pas oke 4 cream cheese nya jadi kebanyakan 6 cream cheese nya kebanyakan eh sorry 8 eh 8 jadi for me 6 paling pas nah ini mbak Nana boleh coba oke aku coba ya buat yang kedua nya ini boleh bismillahirrahmanirrahim yang penting pede aja sih kalo baking bawahan dikit lagi boleh kalo bahutus pun sebenernya gak apa-apa karena kan ada cream cheese nya buat bantu dia nempel ya X ya ya betul X seperti itu oke 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 sampai bawah soalnya banyak banget yang nanya belah 6 itu gimana sih mungkin bingung ya lebih gampang kan belah 8 kebanyakan ya 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 jadi bikin X dulu ya bikin X yang penting ini aja sih apa ukurannya sama yang tebel ada yang tebel ada yang tipis oke dan jangan lupa bawahnya dialasin baking paper itu kudu banget kalo gak kasih nempel apalagi pas disirem glaze kan dia lengket dan baking papernya harus yang bahannya silikon yang silikon gak boleh yang kertas roti karena kalo yang kertas roti dia pasti nanteng karena nih kalo kita pegang pake yang ini kanannya diperasa kan ada kayak licin-licin carinya seperti itu kalo beli di toko bahan kue bilangnya parchment paper sih parchment paper ya kalo baking paper silikon nah nah ada silikonnya berarti di note ya sahabat Femina baking papernya bukan yang kertas roti biasa tapi yang silikon atau kalo misalkan beli bilangnya parchment paper karena pasti dia lengkap nanti oke nah ini langsung ya ada si cream cheese ini kita potong dulu nanti ntar mbak aku tunjukin petalin mungkin mbak Nana bantu aku lukis oke kalo aku biasa selalu mulainya gini langsung aja taruh oke tengah dulu ya tengah-tengah dan kita berani aja bukanya karena kalo kita bukanya malu-malu dia muncul nanti gak jadi mekar taruhnya boleh agak bawah dan ini aku sengaja bikin buletannya tuh gede supaya aku supaya dia mekar kalo kita bikin potongnya kecil kalo nanti dia nutupnya nutup lagi dia keliatan ya tadi aku kan sebeda gini aja dia jadi setengahnya kalo misalnya lebih kecil lagi takutnya gak bagus nah untuk jumlah cream cheese saya seberapa selera ada yang lebih silimen banyak ada yang lebih dikit yang selera nah sekarang boleh oke jadi sebenernya untuk waktu ini gampang banget bikinnya oh oke bismillahirrahmanirrahim semoga aku tidak mengecewakanmu ya ini gak pasti bisa digampang yang penting pressurenya tekanannya itu sama jadi konsisten gendut-gendutnya itu konsisten oke 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 jangan lupa kalo udah di tahap pengisian peeling ini oven harus nyala oh ya oven nyala waduh 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 beber beda ya yang sering sama yang jarang 100ativas praktis make perfect itu bener-bener sih berarti emang harus sering bikinnya Cuman nanti kalau udah jadi udah matang Cantik-cantik aja sih Kelihatan Pemirsa di rumah Sahabat Femina Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Jangan lupa ditanyakan Oh iya, aku tadi lupa bilang Kalau Livyanka ini Hari ini akan Membagi paket Dua paket garlic Korean garlic cheese bread ini Untuk sahabat Femina Dua orang penanya terpilih Jadi ayo nanya yuk Mau nanya seputar roti ini boleh Mau nanya seputar Baking studionya boleh Mau nanya seputar Usahanya boleh Apapun boleh Oke Sekarang untuk final stepnya Tinggal kita base Cuman sebelumnya jangan lupa Masukin parsley 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 nya yang Boleh emak? Kurang lebih aja pak Parsley nya mau pakai dry boleh Fresh boleh Cuman kalau misalnya kita Bakery Biasanya kita pakainya yang dry Karena apa? Karena kalau fresh tuh Penyimpanannya storage nya agak tricky ya Bentaran dia Layu Warnanya gak bagus Jadi lebih baik pakai Yang dry Boleh banyak kan emak? Satu sendok makan Aku tadi agak takut-takut Jadinya Sebenarnya untuk parsu ini Mau dipakai boleh Gak pakai juga gak apa-apa Cukup Lagi? Aku pakai banyak Aku demen warnanya Ada jutik-jutiknya Demen lebih cantik Cukup? Cukup? Oke kita aduk lagi Saudara-saudara Kalau misalnya ada yang gak suka Bawang putihnya chance ya Boleh pakai bawang putih bubuk Jadi gak harus yang fresh garlic Gak masalah Oke Diaduk-aduk Sampai rata Baru nanti kita tuangin Oke Aku belum tahu gimana cara Tuangnya gampang sih Ini aku sekali lagi aduk Supaya benar-benar Nyampur Karena kalau misalnya Bawang putih karena suka Ngedep di bawah Pasal potong-potong ini Udah Jadi kita singkirin Tuang aja Tuangin deh pelan-pelan Yang penting apa Semua sisi rotinya kena Nanti yang jatuh-jatuh ke baking paper Gak apa-apa Kita makanya Aku pakai gloves Nanti kita ambil Kita oles sendiri Ada juga yang caranya Di-deeping Aku pernah lihat Dicelupin gitu ya Kalau mau di-deeping boleh Tapi kalau ini porsinya dikit Di-deeping susah Kecuali kalau bikin 10 resep Di-deeping boleh Biasanya Kalau lagi di-deeping Banyak untuk order itu Kamu di-deeping Kamu di-deeping Di-deeping Karena wangi ini kan lama Cuma kalau ini karena porsinya dikit Mau gak mau Mau gak mau kita harus Di-tuang ya Ini nanti yang Jatuh-jatuh Tinggal kita oles aja Sampai apa Sampai semua perukannya Penting banget Sampai rotinya nyerep Oke Karena apa Karena ini flavor-nya Di si glisset kita ini Gak usah takut-takut berarti ya Jangan takut-takut Makanya kenapa aku belah 6 Supaya apa Supaya Rasio roti Sama si glisset itu Sindang Kalau kita bagi 8 Nanti terlalu Nyerep banget gitu ya Karena rotinya tipis Sudah gitu aja Boleh kemana Nanti Coba ya Nanti satu jam ini Emang udah Dua jam Gak apa-apa Nanti tinggal kita Pakai dua Waduh 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 Maaf ya Femina Sahabat Femina Ini saya Gak ada salah Gak ada ini Emang kalau Ngirem Kekurangannya ya Ini Jadi kita masih dua kali kerja ya Ini aku boros nih Gak apa-apa Gak apa-apa It's okay Karena pasti cukup Untuk si tinggal tinggi Oke Sampai kita pegang Itu basah Semua sisinya Gitu lagi Oh Boleh nanti Diabisin lagi Nah ini Bawahnya ini ada Si garipnya ya Haruhin di atasnya Supaya apa Supaya nanti pas dipanggang Dia garing Ini penting banget Pake glove Supaya aku Supaya gampang Penerjaannya Wow Kalau makan ini Gak usah Gitu kalori Banyak ya Bosa kepikir diet Besok masih bisa Ini kok Butter Keju Semua Carbo Kenyang Biasa sih kita buat Dua porsi ya Buat orang Karena aku sendiri belum Kemarin aku kan udah nyobain ini Kamu kirimin terima kasih ya Sama-sama Sahabat Femina Kalau yang belum pernah nyoba Ini tuh rasanya Gimana ya Kalau garlic bread biasa Kan Gurih ya Maksudnya Savory lah ya Savory gitu Lebih savory Kalau ini tuh Karena ada gabungan dari Cream cheese-nya Yang udah digabung dengan gula Jadinya ada Perpaduan Savory Dan sweet Manis Terus teksturnya juga beragam Ada yang Kalau dimakannya masih hangat Itu Tekstur luarnya ini tuh garing Tapi di dalamnya ini tetap lembut Dan cream cheese-nya Jadi bikin lebih lembut lagi Nano-nano ya Nano-nano Tapi enak Enak Dan tampilannya itu menyenangkan Jadinya gila menerima gitu Wow Eye catching ya Eye catching Oke Kita almost done Dan terakhir aku cuma akan taburin sedikit dengan si parsley-nya Yang aku demen-demen Jadi ini sebenarnya preference ya Untuk baking itu jangan saklek lah gitu ya Musik kutip Ah ya ah Bener-bener sesuai preference aja sukanya gimana Nah kalau daging ini tinggal kita panggang sekali lagi Isu 180 degrees Celsius Sampai apa Sampai nanti Si glazenya kita ini warnanya jadi brown Jadi crusty Oh jadi ngeliatnya justru dari sininya ya Karena kalau dari roti susah Rotinya udah coklat Oke Jadi aku selalu patokannya nanti Dari si ininya Siap Oke Nanti yang jadinya udah Seperti apa Udah ada di open Aku ambil dulu Ini kita singkirin aja Sebentar Sampai yang sudah jadi Yang di open Coklatnya kayak apa Seperti ini Oh ini ya Yang sudah jadi Coklatnya harus berani ya Bener-bener dia dark brown Jangan cuma baru kayak light brown Sahabat Femina Kalau misalkan ini Live kita bisa Mengirimkan aroma Ini aromanya luar biasa Ini burija Aroma bau Burija banget ya Burija banget ya Gitu Pengen nyobain Nanti aja Tindak-tindakin aja Ke Serving Nah Live Ini udah ada Penanya nih Banyak yang nanya Banyak Oke Boleh ya Kita mulai pertanyaannya Karena memang Kita gak terlalu banyak ini Gitu Nah ini ada pertanyaan Dari Arsita Lakshmi Paramita Apa ciri tekstur Korean bread Empuk luar dalam Atau kering di luar Lembut di dalam Tetap lembut Besok di microwave Tetap lembut Besok di microwave Kulitnya garing Harus garing Dalemnya soft Oke Jadi istilahnya tuh mereka pakai tipe roti dinner roll Dinner roll Oke Dinner roll Cuma kalau di Indonesia Banyak juga orang lain yang jual yang kulitnya soft Kulitnya soft Cuma kalau aku disini demennya yang garing Jadi seperti tadi bilang rame Nano-nano teksturnya garing Ada soft ada, creamy ada Pokoknya aku demennya ya teksturnya rame Ya seperti itu Jangan kembali lagi Nanti kalian sukanya yang mana itu berbeba reference Berarti Sebenernya gak ada yang bener yang salah yang mana Hanya itu masalah kesukaan aja ya Oke nah kalau misalkan sudah di Kalau misalkan Nyimpennya dulu Misalkan kalau hari ini kan beli misalkan ada tiga atau empat Eh gak habis Taruhnya di mana Nah untuk si cheese ini Aku udah trial juga Masa florece itu satu hari di suhuruan Satu hari di suhuruan Kalau misalnya ada lebih ada live over Taruh di kontainer tertutup Di kulkas empat hari Mau makan tinggal tanggung Kulkas bawah ya Maksudnya kulkas Chiller Chiller ya Bukan freezer ya Freezer boleh Cuma nanti krim cheese itu kadang kalau Diffrost suka bergramey gitu Oke Jadi ya Kalau misalkan Beli di Sweetroops itu Sudah ada kartu Instruksinya ya Ada storagenya berapa lama Seperti apa ada Oke Ini ada pertanyaan lagi dari Priscilla B. Ingrid Apa penutu roti bisa tetap empuk setelah beberapa jam keluar dari oven? Oke Sebenarnya untuk masalah roti bisa empuk lama atau enggak Tergantung dari bahan-bahan yang kita gunakan Yang kedua Cara kita mengolah bahan-bahan tersebut Dan yang terakhir Kalau mau empuk Biasa orang ada yang pakai namanya pelembut ya Cuma kalau disini kita enggak pakai Kita rely-nya sama teknik Selama kita mixernya itu sampai kalis Dia pasti tahan lama Oke Yang penting kita tahu Batas berapa lama Untuk mulanin si adonan rotinya Kalau udah kalis sampai kayak Ini roti ditaruh di suwak Sebelum diisi dan diglaze ya Itu tiga hari dia masih soft Oke tiga hari masih soft Nah ini Waduh banyak banget pertanyaannya Soalnya penasaran kalian ya Kalian mau bikin dirumah kan Mau bikin dirumah nih kayaknya nih Ada dari Finn Finn Nurya Apa yang bikin yakin kalau jualan ini akan bakal booming di Jakarta Terus merek apa? Merek terigu yang cocok ini juga pertanyaan dari Boleh sebut ya merek ya? Bimbing boleh ya? Depan ini yang inisial ya? Mungkin Belum banyak yang tahu nih kalau misalkan Sejarahnya Kue ini jadi apa? Roti ini jadi booming Coba Livi cerita dulu Oke sebenarnya awalnya itu Aku ada kerjasama dengan Produkter untuk Untuk membuat terserah humor saya bapak Cuman kebetulan aku di Keremia itu Kering Cis Ragi Jadi oh iya nih kebetulan nih Emang dari dulu pengen nyoba ini Gak sempet-sempet bikin Akhirnya bikin Terus ya gitu Teman-teman gue bilang Jual dong jual 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 Akhirnya aku coba jual Aku coba jual pertama ke student Oh ke student-student Sebetulnya mereka beli-beli-beli Ya udah selebihnya itu berjalan Ini aja gitu ada aja Jadi Sahabat Femina mungkin Ada Belum tahu ceritanya Livi Arka Sebenarnya sudah tertulit juga Saya pernah menulisnya di website Femina Kalau Livi ini Ini gak sengaja ya Bikin ini Bener gak sengaja banget Gak sengaja ngeliat YouTube Mencoba-coba karena memang juga bahannya ada Ternyata pada nanya Kalau misalkan ini dijual gak? Menarik ya bentuknya ya Karena ini menarik Jadinya ini salah satu yang Apa namanya Yang gak sengaja ya Berkah lah Gitu kan Padahal Livi juga Gak ada kepikiran kejualan Karena kan emang bisnisnya Baking studio Bisnisnya adalah Kelas Baking Baking Workshop Nah ini ada pertanyaan lagi dari Juliana Harsyanti Untuk rumahan khusus roti cocok kah konsep full PO? Full PO maksudnya gimana ya? Oh maksudnya Jualannya Jualan ya Jualan ya Jualan ya Gak mau ada life over Gak mau ada sisa Makanya selama ini aku nerima orderan P.O Supaya apa? Supaya aku tau Roti misalnya ada pesanan 200 Ya 200 itu habis Gak ada sisanya Jadi gak masalah sih Kalau P.O Apalagi kalau untuk rumah Mungkin nyetok bahan atau apa Buat awal-awal mau P.O pun Ya itu it's a good idea sih Oke Jadi kalau misalkan untuk di awal-awal Supaya gak waste juga Lebih baik P.O Apalagi baru mau coba-coba Mau liat tes pasar Nah itu puleo sih P.O Terus Nih minta tips Agar browning atau warna panggangnya rata Dari Marlina Oke untuk Masalah oven Itu emang Masalah yang Gak ada habisnya Setas sih ditanyain Berapa lama? Gimana cara bisa browningnya rata? Nah kalau aku kebetulan Oven di studio Itu tuh ada hotspot Ada hotspot tuh artinya Panasnya rata Dia ada panas yang suhunya tuh Paling tinggi di titik tertentu Nah kita harus rajin aja Muter si loyang Supaya apa? Supaya misalnya Ini loyangnya ya Misalnya bagian yang sini udah browning Di sini masih pucet Kita puter Supaya apa? Supaya bagian yang pucet ini Kena panas dari suhunya Si rajin puter loyang sih Kalau yang mau rata Oke Ini ada dua pertanyaan lagi ya Dua pertanyaan lagi ya Nah dari Sindy Sosnya bisa dikulkasin gak sisanya? Nah untuk sisa dari Sorry garlic butter sauce Itu bisa dikulkasin Yang penting apa? Yang penting masih bersih Jangan udah bekas dicolek-colek Ditaruh di kulkas lagi Itu pasti cepat jamurannya Nah cara penyimpanannya gampang banget Taruh aja di mangkuk stainless Tutup dengan cling wrap double Langsung masuk ke kulkas Jangan ke freezer ya Karena freezer apa? Sekali lagi freezer itu Dia bukunya jadi ke es batu Nanti pas defrost Jadi banyak airnya Jadi kulkas aja Paling tiga hari dia tahan Jadi di kulkas aja ya? Kulkas biasa aja Jangan di freezer Ini pertanyaan terakhir Maaf kalau misalkan Sahabat Femina yang lain Pertanyaannya tidak terjawab Karena memang waktunya gak cukup Dari Willini Willini Wu Mau bikin dikit Adonan bisa dibagi dua enggak? Dikit Ini Kalau pakai tangan Boleh bagi dua Cuma kalau pakai mixer Itu Satu resep itu Udah Paling minimum Kenapa? Kalau kan Nanti gak teraduk Kedikitan adonan Tapi kalau Kalau misalkan Adonannya udah jadi Bisa dibagi dua Disimpen gitu enggak sih? Oh misalnya Adonan itu bisa Ditaruh di mana? Di freezer Di freezer Karena apa? Karena kalau taruh di Kulkas biasa Kagian masih Oh gitu Biasa aku taruh di freezer Makin mau pakai Keluarin Di tempat yang anget Tempat yang anget Sampai dia Sampai dia Atau kalau mau Lebih ringkas Udah dibulet-buletin dulu Udah proofing Yang udah siap masuk oven ya Itu baru yang dimasukin ke freezer Oke Nah sahabat Femina Itu tadi Kita habis berbincang-bincang Sama Livi Kalau ada yang mau Belajar lebih Mengenai roti Yang cantik ini Livi membuka kelas online Untuk belajar ini Lebih detail lagi Jadi resepnya Akan dibagi di kelas online nya Ya gitu Terima kasih Terima kasih Untuk hari ini Mau bergabung sama Femina lagi Aku boleh coba Boleh banget Boleh banget Silahkan Boleh ya Yang mana nih Boleh yang mana aja Oke Sahabat Femina Wah Gede ya Gede ya Nih 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 Kalau mau lihat teksturnya Eh teksturnya Mau ngeliat ininya Layernya Layernya ini Rotinya Cream cheese nya Dan ini Di atasnya ini Garing Aku coba ya Maaf Gimana? Manusnya pas Jadinya Gak ada yang Apa ya Overpowering Gitu Tapi kalau misalkan Sahabat Femina Sukanya yang Lebih Lebih Garlic nya Lebih Banyak Banyak Tadi kata Livi Monggo Nanti ini Aku akan habisin Aku mau closing dulu Oke Sahabat Femina Itu tadi Bincang-bincang kita Dengan Livi Anka Pemilik dari Sweet Proof Baking Studio Yang hari ini Sudah memberikan Memperlihatkan kita Bagaimana Cara membuat Korean garlic cheese breadnya Yang Viral Oke Oke Nanti untuk Pemenang paket Korean garlic cheese bread Dari Livi Anka Akan kita umumkan Di Di social media Jadi pantengin terus Femina Di Instagram Facebook Twitter Youtube Pinterest Untuk melihat Informasi Seputar Dunia kuliner Di Indonesia Saya Isyana Tining Mas Undur diri Sampai jumpa Di Femina Live Berikutnya Dadah Dadah